Intro Ketua TPPKK Aceh, Diyah RT Idawati, memuji perjuangan para perempuan Aceh di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Kaum perempuan disebut memainkan peran yang cukup besar dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus itu. Hal tersebut disampaikan Diyah dalam sambutannya pada acara Puncak Peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020 di Anjung Mon Mata, Komplek Meligo Gubernur Aceh, selasa 22 Desember 2020. Sejarah perjuangan dan kehebatan perempuan Aceh, kata Diyah, telah mengakar sejak berabad-abad silam. Aceh disebut selalu melahirkan generasi perempuan tangguh, mulai dari masa kerajaan hingga saat ini. Sebagaimana diketahui bahwa Aceh, tercatat dalam sejarah, telah melahirkan perempuan-perempuan pejuang yang ikut berperang melawan penjajah. Di antaranya, Laksamana Malahayati yang terkenal sebagai pemimpin armada Inong Bale, dilengkapi lebih 100 kapal perang dengan 2.000 pasukan. Selain itu, Diyah juga menyebut Cud Nyak Din yang dikenal sebagai pejuang perempuan berhati baja karena bersikeras terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Demikian juga Cud Mutia, Pocud Merah Intan dan Pocud Baren. Jiwa dan semangat perjuangan mereka dalam merebut kemerdekaan disebut tidak kalah dengan kaum laki-laki. Karena itu, menurut Diyah, sangat disayangkan apabila perempuan masa kini masih harus menghadapi berbagai ketimpangan, mulai dari mengakses, berpartisipasi, ikut menentukan arah, serta menikmati manfaat pembangunan. Terlebih, masa-masa pandemi COVID-19 menempatkan perempuan dalam situasi yang lebih rentan. Hal itu, kata Diyah, tertuang dalam hasil survei dari UN Women yang menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah memperparah kerentanan ekonomi perempuan dan ketidaksetaraan gender, serta dapat mengancam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Untuk itu, peringatan Hari Ibu yang setiap tahunnya dirayakan pada tanggal 22 Desember 2020 merupakan bentuk penghargaan kepada perempuan Indonesia dari masa ke masa. Terima kasih telah menonton!